Halo Sobat CAI, selamat datang di channel Semikel Anggur Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Semikel Hilti varian HIT RE500P3. Semikel Hilti HIT RE500P3 merupakan bahan kimia atau dikenal dengan lemton produksi dari Hilti, yang dapat pemeriksaan beton dengan media lain seperti angkur dan besi rebar, atau yang juga disebut besi utelangan, besi beton, dan besi uliah. Semikel Hilti HIT RE500P3 ini dikemas dengan rapi dan ringkas. Pada bagian depan, terdapat logo Hilti, juga terdapat informasi lain, seperti tangga kadar luar resa, dan juga berat bersih dari Semikel. Lalu, apa saja yang kita dapatkan setiap pembelian 1 PC Semikel Hilti HIT RE500P3, yang pertama, kita akan mendapatkan mixer. Mixer ini berfungsi untuk mencampurkan Semikel pada saat proses injeksi pada beton. Ada extension atau selang tambahan. Selang ini dipasangkan pada mixer, dan biasanya digunakan untuk pengerjaan pemasangan angkur maupun besi rebar dengan kedalaman yang cukup dalam. Terdapat manual book atau buku penunjuk penggunaan dengan berbagai macam bahasa. Terima kasih telah menonton! Kemudian, terdapat 1 PC Semikel Hilti HIT RE500P3 dengan kemasan foil berat bersih 500 ml. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk penggunaan Semikel Hilti HIT RE500P3 ini tergolong sangat mudah. Yang pertama adalah buka penutup dari Semikel Hilti HIT RE500P3. Kemudian, terdapat segel penggunaan yang bisa anda buka menggunakan paku atau benda tajam sejenisnya. Untuk pembukannya sangat mudah, anda tinggal menusukkan paku pada bagian segel penggaman. Kemudian, ditarik hingga segel penggaman terlepas. Terdapat 2 bagian lubang pada Semikel Hilti HIT RE500P3. Untuk mulai menggunakannya, anda harus meletusuk ke lubang tersebut sehingga Semikel dapat keluar. Langkah selanjutnya, pasangkan mixer pada Semikel Hilti HIT RE500P3. Untuk proses injeksi, diperlukan dispenser atau yang dikenal dengan menggunakan Hilti HIT RE500P3. Dan kartrit CB500P3. Kemudian, masukkan Semikel pada kartrit CB500P3. Untuk memasang kartrit pada dispenser Hilti HDM500, caranya sangat mudah. Pertama, tekan tombol pengunci yang ada pada bagian belakang dispenser Hilti HDM500. Kemudian tarik penahannya hingga keluar. Langkah selanjutnya, pasangkan kartrit pada dispenser Hilti HDM500. Pertama, pasangkan kartrit pada dispenser Hilti HDM500. Setelah kartrit terpasang, Anda dapat menggunakan Semikel Hilti HIT RE500P3 untuk pemasangan angkur maupun besi rebat. Untuk penggunaan pertama, dibuang sebanyak 2-3 kali tembakan, supaya Semikel yang keluar sudah benar-benar tercampur sempurna pada mixer. Nah, Sobat CAI, begitulah cara untuk pengaplikasian Semikel Hilti HIT R500P3. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!